Semangat pagi anak-anak sekalian, salam bertemu kembali dalam pertemuan kita kali ini Nah, ada yang masih ingat materi yang lalu? Nah, materi yang lalu kita sudah sampai pada alat perlengkapan kooperasi sekolah Dimana alat perlengkapan kooperasi sekolah itu sama saja dengan kooperasi yang biasa Yaitu terdiri dari tiga, satu rapat anggota, yang kedua pengurus, yang ketiga penawas Namun tugasnya masing-masing sama saja, hanya dalam beberapa hal, alat perlengkapan kooperasi sekolah itu Ada yang berbeda tugasnya, karena beberapa siswa untuk menjalankan tugas ke pengurusan atau ke penawasan itu Untuk pertama sekali, berdiri kooperasi sekolah itu belum bisa langsung ditangani oleh siswa Jadi perlu kerjasama dengan guru, itu saja beda Nah, di sini ada beberapa tata cara atau aturan yang harus dipenuhi dalam pengambilan keputusan melalui rapat anggota Yang pertama, keputusan diambil berdasarkan masyawarah untuk mencapai mupakat, itu sama Yang kedua, jika tidak diperoleh keputusan secara masyawarah, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak Berarti unjuk jari Yang ketiga, setiap anggota hanya memiliki satu suara Satu suara berarti haknya hanya satu Jadi kalau ada misalnya penentuan, siapa yang menjadi ketua atau siapa yang menjadi pengawas atau bendahara Itu ketua bendahara itu, itu pengurus Nah, siapa yang menjadi tim pengurusnya, nah itu kalau dia melalui suara terbanyak Maka satu orang hanya mempunyai suara satu saja, hanya sekali saja dia memilih Tata cara persyaratan dan tempat penyelenggaran rapat anggota dan rapat anggota luar biasa Diatur dalam anggaran dasar, ini sama dengan pada kooperasi yang biasa Nah, kita mulai dengan, kita lanjutkan dengan pengurus kooperasi sekolah Beberapa ketentuan yang terkait dengan pengurus kooperasi Pertama, pengurus dipilih dari dan oleh rapat anggota melalui rapat anggota Ini sama saja, sudah yang biasa Yang kedua, pengurus merupakan pelaksana hasil keputusan rapat anggota Jadi, apa yang sudah diputuskan lewat rapat anggota, itulah yang mau dikerjakan pengurus Yang ketiga, sesunan dan nama anggota pengurus yang pertama Atau pada saat pendirian, dicantumkan dalam akta pendirian Nah, kebetulan kooperasi sekolah itu tanpa badan hukum Maka tak perlu mengurus ke akta pendirian Yang keempat, masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun Ini tergantung Biasanya, biasanya kalau di kooperasi sekolah itu sekali setahun Karena kelas 3 tamat, anak-anak kelas 3 nggak boleh lagi ikut dalam kepengurusan Yang kelima, persyaratan untuk menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar Ada syarat-syaratnya dalam anggaran dasar Tugas-tugas yang harus dijalankan oleh pengurus kooperasi Yang pertama, mengelola usaha kooperasi Mengelola usaha kooperasi itu tugasnya sudah ditentukan lewat rapat anggota Yang kedua, mengajukan rancangan, rencana kerja, serta anggaran rumah tangga kooperasi Jadi, rancangannya yang membuat adalah pengurus Yang ketiga, menyelenggarakan rapat anggota Menyiapkan undangannya, mengantarkan undangannya Sampai menyiapkan keperluan untuk rapat anggota termasuk ruangannya Dan seterusnya, itu adalah tugas pengurus Yang keempat, mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya selama satu tahun Yang kelima, menyelenggarakan pembukaan keuangan dan inventaris secara tertib Nah, itu tugas pengurus Yang keenam, memelihara daftar buku anggota dan pengurus Jika ada misalnya yang rusak atau hilang, itu tugasnya menggantikan Itu tadi tugas, sekarang kewenangan Yang pertama, mewakili kooperasi di dalam atau di luar pengadilan Jika kooperasi itu bermasalah Tapi karena ini kooperasi sekolah Sepertinya Kalau namanya sampai ke pengadilan, tidak Tidak sampai, karena Kooperasi sekolah itu kan belum berbihak, belum berbadan hukum Dua, memutuskan penerimaan atau penolakan anggota baru Ini wajib, semua siswa wajib menjadi anggota kooperasi sekolah Yang ketiga, memberhentikan keanggotaan seseorang dari kooperasi sesuai ketentuan dalam manggaran dasar Jika dia sudah tamat Jika dia pindah sekolah Jika dia sudah meninggal Empat, melakukan tindakan bagi kepentingan kemanfaatan kooperasi Sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan yang harus diambil Nah, yang mengambil itu adalah Yang memutuskan itu adalah rapat Pengurus Jika ada Kebijakan yang harus diambil Pengurus kooperasi memiliki beberapa tanggung jawab Nah, ini dia tanggung jawabnya Pertama, pengurus bertanggung jawab terhadap segala pengelolaan kooperasi Jadi, seluruh kehidupan kooperasi dalam kooperasi itu Itu tanggung jawab dari pengurus Yang kedua, pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wawenang Dan kuasa untuk mengelola usaha Seperti kooperasi yang biasa namanya manajer Pengangkatan pengelola kooperasi harus dapat Harus melalui persetujuan anggota Dalam hal ini Pengelola atau manajer itu harus persetujuan anggota Tapi kalau dalam kooperasi yang biasa Pengelola atau manajer itu diangkat oleh pengurus Yang keempat, pengelola kooperasi harus bertanggung jawab kepada pengurus kooperasi Jadi, seorang manajer itu bertanggung jawab kepada pengurus Karena tugas dari manajer atau pengelola itu berasal dari pengurus Yang kelima, hubungan antara pengelola dan pengurus kooperasi Berdasarkan hubungan kerja atas dasar perikatan Ya Ketas dasar perikatan Bentar ya Hubungan antara pengelola dan pengurus kooperasi berdasarkan hubungan kerja Atas dasar perikatan Jadi Hubungan kerja ya Walaupun misalnya Pengelola dan pengurus itu ada hubungan Pamili atau ikatan pamili dalam hal itu Hanya sebatas hubungan kerja 6. Pengurus bertanggung jawab Atas segala kerugian yang diderita oleh kooperasi Karena dianggap pengurus kooperasi itu Tidak mampu melakukan tugasnya sebagai pengurus Kalau sempat terjadi kerugian pada kooperasi Oke itulah pengurus Sekarang pengawas kooperasi Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pengawas kooperasi Yang pertama pengawas dipilih dari dan oleh anggota kooperasi dalam rapat anggota Ini sama dengan pengurus Yang kedua pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota Juga sama dengan pengurus Karena pengawas dan pengurus itu diangkat lewat rapat anggota Yang ketiga persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas Diletapkan dalam anggaran dasar Sama juga dengan pengurus Yang keempat pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan kooperasi Jadi soal kebijakan, soal bagaimana pengurus itu mengelola kooperasi Nah pengawas yang mengawasi itu Yang kelima pengawas membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya Setelah diawasi kebijakan yang dilakukan pengelolaan kooperasi Maka pengawas harus membuat laporannya secara tertulis Tidak hanya diperiksa cukup Tidak harus ada laporan tertulis Yang keenam pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada kooperasi Dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan Jika dibutuhkan bukti-bukti yang autentik Maka pengurus wajib memberikan itu kepada pengawas Yang ketujuh pengawas kooperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik Dalam hal ini kooperasi sekolah itu tidak perlu Oke itulah alat perlengkapan kooperasi Sekarang kita masuk pada kekuatan dan kelemahan kooperasi Atau kebaikan dan keburukan kooperasi Beberapa kekuatannya Yang pertama usaha kooperasi dibangun atas dasar kepentingan yang sama Jadi karena ada kepentingan dari semua anggota Maka kooperasi itu dibentuk Kepentingan yang sama dari para anggotanya Sehingga hal ini akan mempermudah mencapai komitmen organisasi Yang tinggi dalam mencapai tujuan Jadi kalau ada tujuan yang sama Maka akan semakin bertanggung jawablah semua anggota itu untuk mengujudkan komitmen itu Yang B selain sebagai pemilik anggota kooperasi juga sebagai pelanggan Sebagai pelanggan berarti nasabah Nasabah maksudnya ya orang yang sudah menjadi anggota kooperasi secara tetap Berdasarkan prinsip ini anggota akan memasuki kooperasi Sesuai dengan kepentingan yang sehingga kedudukan anggota kooperasi Dalam kooperasi menjadi sangat kuat Yang penting dia siswa di sekolah yang bersangkutan Nah dia pasti sudah menjadi anggota kooperasi C. Penderian usaha kooperasi mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat Yaitu pasal 33 ayat 1 Undang dasar 45 dan Undang-undang nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian Jadi itulah kekuatannya Kekuatan berarti kebaikannya Nah kelemahannya Kooperasi belum mampu memperoleh keuntungan kompetitif Melalui nama baiknya Karena sampai saat ini kooperasi belum mempunyai nama baik di mata masyarakat Terutama karena kooperasi yang dijadikan sebagai alat pembangunan ekonomi Belum mampu mengangkat masyarakat dari kemiskinan Orang menganggap kalau dia masuk kooperasi Itu dianggap orang-orang miskin Jadi kalau orang-orang kaya Itu masukkan uangnya bukan ke kooperasi Tapi ke bank Atau diinvestasikan Itu dia Jadi seolah-olah Kooperasi itu adalah hanya untuk orang-orang miskin Jadi Orang berpikir Ah kalau dia masuk anggota kooperasi itu kan orang miskin Seolah-olah tidak bisa kooperasi itu Membuat orang-orang yang dalam kooperasi itu Menjadi sejahtera atau kaya Padahal sesungguhnya Bisa Dengan meminjam Yang ke B Kooperasi belum mampu bersaing dengan pelaku ekonomi yang lain Misalnya BUMN BUMD Atau BMS Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain Pertama Masih lemahnya manajerial skill yang dimiliki oleh kooperasi Namanya BUMN BMS BUMD Itu kan kepemimpinannya sudah kuat Karena itu seringkali di kooperasi Ada uang yang diselewengkan beberapa pengurus Jadi orang terkadang menjadi takut Yang kedua Lemahnya fungsi pengawasan organisasi Dalam hal ini pengawas terkadang tidak melakukan tugasnya dengan baik Dengan serius Sehingga ada beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi Yang pengawas tidak melihat itu Yang ketiga Keterbatasan modal usaha Modalnya hanya dari siswa Katakanlah modal persiswa itu 2000 per bulan Kali 700 orang 2000 kali 700 2 kali 714 Hanya sekian-sekian per bulan Dibanding kalau badan usaha milik swasta misalnya Oh bisa 300 juta per orang Nah itu dia Yang keempat Tingkat kejujuran yang rendah Karena memang dianggap kooperasi itu adalah Memang satu usaha yang kecil Yang kelima Profesionalisme yang rendah Jadi tidak seperti memimpin BUMN Atau memimpin BMS Atau memimpin BUMB Nah itu nakku Pada kesempatan ini Ada tugas disini Tuliskan tugas-tugas yang harus Dijalankan oleh pengurus kooperasi Yang kedua Tuliskan kewenangan yang diberikan kepada pengurus kooperasi Yang ketiga Tuliskan kelemahan dan kekuatan kooperasi Sampai disini anakku Silahkan Kamu Catat lengkap Kerjakan tugas dengan baik Dan dikirim dalam bentuk BDF Catatan Materi dengan tugas Setelah digusti Oke Salam sehat Tetap semangat Persiapkan dirimu Dalam mengikuti ujian semester Kenaikan kelas nanti Semoga kita sukses Dan ingat Tetap Di rumus Terima kasih telah TU carbs Terima kasih telah menonton Terima kasih.